Sat Lantas Polres Pekalungan Kota terus mengencarkan razia kendaraan bermotor yang menggunakan kenalpot berong ataupun tidak sesuai standar, di mana dalam kurun waktu satu bulan telah diamankan sebanyak 172 kenalpot berong. Dalam kurun waktu satu bulan, Sat Lantas Polres Pekalungan Kota berhasil mengamankan sebanyak 172 kenalpot tidak standar, atau yang biasanya disebut kenalpot berong dalam kegiatan patroli maupun razia pelanggaran kasat mata oleh jajaran Sat Lantas Polres Pekalungan Kota. Sat Lantas Polres Pekalungan Kota terus mengencarkan razia kendaraan bermotor yang menggunakan kenalpot berong atau tidak sesuai standar. Razia kenalpot ini diintensifkan hingga batas waktu yang belum ditentukan sebagai bentuk komitmen kota Pekalungan menuju zero kenalpot berong. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Sat Lantas Polres Pekalungan Kota, AKP Yuna Ahadiah mengatakan, pihaknya melakukan razia atau mengamankan pengendara berkenalpot berong sebagai respon atas keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan suara bising kenalpot berong. Setelah diamankan, para pemilik kendaraan diminta untuk melepaskan kenalpot berong dan menggantinya dengan kenalpot standar. Selanjutnya, kenalpot berong yang berhasil diamankan Sat Lantas Polres Pekalungan Kota dimusnahkan dengan cara dipotong, dan sebagai efek jerah pemilik kenalpot berong mendapatkan teguran berupa tilang. Kasat Lantas Polres Pekalungan Kota, AKP Yuna Ahadiah menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak lagi menggunakan kenalpot berong. Terlebih saat ini sudah memasuki masa pilkada 2024. Robani Batik TV melaporkan.